Mudah-mudahan semakin banyak yang bisa teridentifikasi. Kalau DNA sudah tidak ada, tidak ada lagi proses identifikasi yang bisa dilakukan. Nah, DNA kalau sudah, DNA sudah terakhir tidak bisa teridentifikasi dan memang mungkin nanti ada batasan bagus setelah semua senter ini. Saat ini kan sebelum semua sampel mengeluarkan hasil, kita masih menunggu. Mudah-mudahan sampai hasil, terakhir nanti sampel semuanya mengeluarkan hasil, mudah-mudahan semakin banyak yang bisa teridentifikasi. Kalau DNA sudah tidak ada, ya tidak ada lagi proses identifikasi yang bisa dilakukan. Karena itu yang primer, kalau yang sekedar kan data pakaian, aksesoris, dan sebagainya, properti itu yang sekedar. Jadi sekarang kita hanya berharap pada yang primer, khususnya pada DNA.